Nama saya Kety Kostimon, orang tua saya berasal dari Wamena, suku Dhani. Rencana saya setelah lulus, saya akan melanjutkan studi saya, saya akan kuliah. Impian saya adalah dengan melanjutkan bisnis orang tua saya, karena orang tua saya memegang bisnis. Nama saya Irenis Tukani, saya asal dari Kampung Prongo, asal suku saya, suku Kamoro. Setelah lulus, saya harus melanjutkan cita-cita saya, saya harus tes polisi, tapi kalau tidak, saya harus melanjutkan kuliah saya. Iren dan Kety adalah contoh kecil, murid asal Papua yang ingin menggapai cita-cita dengan bersekolah. Semangat yang tinggi tersebut didukung oleh bakti para guru yang terus mengajar mereka. Salah satunya adalah Golda Kontesa Talumewo, guru bahasa Inggris di sekolah YPPK Tiga Raja Timika. Di sekolah swastain teretak Jalan Cendrawasi, Kabupaten Mimika ini, Golda dan teman guru lainnya mendidik para murid dengan sepenuh hati. Meski sekolah ini memprioritaskan pada anak-anak suku Kamoro dan Amube yang menuduki tanah Timika, perbedaan latar belakang budaya dengan murid-muridnya tidak membuat Golda menyerah dalam mendidik mereka di sekolah YPPK Tiga Raja Timika. Satu-satunya yang menjadi modal bagi saya adalah bersahabat dengan mereka, menjadi teman dengan mereka. Karena memang ketika kakak kami dari pendatang, ketika berbaur dengan masyarakat di sini, terbukus dan anak-anak di sini, banyak hal yang kami dapati ketika beradaptasi dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi tentunya pengalaman yang paling menyenangkan bagaimana kami bersosialisasi dengan anak-anak, Belajar juga bersama dengan anak-anak, bagaimana saya bisa menyampaikan materi kepada anak-anak yang boleh dikatakan berbeda karakter. Memang pertama, saya harus belajar bersosialisasi, saling mendekat dengan anak-anak, karena memang juga mereka pribadi-pribadi yang unik, masing-masing siswa punya keunikan, dan ketika berada di kelas, berarti saya menjadi sahabat bagi mereka. Kalau tantangan yang berdasarkan latar belakang memang, anak-anak berbeda-beda, khususnya di bahasa Inggris siapa ya? Ada yang sudah memang punya basic, sudah mampu, ada juga yang memang boleh dikatakan tidak ada minat, atau bahkan sama sekali tidak ada basic dari bahasa Inggris, kalau misalnya ada anak dari kampung. Dan biasanya saya kalau menghadapi masalah ini, memang langsung pada personal begitu, langsung face-to-face dengan anak, melihat kemampuan mereka, dan memang materi atau tindakan pembelajaran yang diberikan di dalam kelas itu berbeda-beda. Walaupun mungkin materinya sama, tapi pendekatannya berbeda-beda. Penyampaian materi mungkin secara personal, atau tugas-tugasnya pastinya berbeda. Dengan anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan atau minat yang lebih dalam bahasa Inggris. Dan biasanya juga, anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan ini, di atas rata-rata dibandingkan dengan anak-anak yang lain, saya gunakan atau saya mengajak mereka untuk menjadi tutor kelas sebaya untuk anak-anak yang tidak mampu atau belum mempunyai minat. Jadi mereka yang belajar sama, belajar sebaya begitu. Tak hanya Golda, semua guru di YPPK 3 Raja Timika ini turut mendidik mereka dengan sepenuh hati. Mereka berharap, anak-anak didik mereka bisa mencapai cita-cita mereka dan menjadi orang-orang yang hebat. Dengan harapan, dengan modal karakter yang ada, selain dengan pengetahuan, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab ke masa depan, boleh menjalani hidup mereka, boleh menjadi orang-orang yang hebat di masa depan mereka. Terima kasih telah menonton!